Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umiza dan Kitchen Di video kali ini saya mau buat Martabak pandan teflon Yang full sarang seperti ini Tanpa capek-capek ngaduk Dan hasilnya pun Bisa lembut menul-menul Kayak gini Awet empuk sampai 2 hari ya Ini enak banget Full sarang seperti ini Dan ini hasilnya gak mengecewakan Gak pake pegel-pegel Dan cepet banget jadinya Kalian bisa buat martabak spesial Seperti yang abang-abang jual Gerobakan itu ya Nah penasaran gimana cara buatnya Tonton terus videonya gak selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umiza dan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah Masukkan 1.4 kg Atau 250 gram Tepung terigu Saya pake tepung terigu biasa Yang dijual di warung Yang kiluan itu Dan 1.5 sendok makan Tepung tapioca Ini wajib temen-temen ya Jangan dilewatkan Kemudian ada 3 sendok makan Gula pasir 3.4 sendok teh garam Aduk rata Tambahkan 375 ml air Dituang secara bertahap Sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Hingga adonan licin dan halus Setelah adonan licin dan halus Masukkan sisa air Aduk kembali Hingga tercampur rata Jadi ini Tidak perlu Pegel Ngaduk lama ya Temen-temen Pokoknya asal rata Itu sudah cukup Kemudian Aku tambahkan sedikit pasta pandan Tadi waktu nuang Tidak ke-record Kira-kira 1,4-1,5 sendok teh Kemudian Aduk kembali Hingga tercampur rata Kalau mau diganti Dengan warna lain Juga boleh ya Ini karena Aku pengen yang rasa pandan Jadi aku pakai Pasta pandan Tutup rapat adonan Dan istirahatkan Selama 30 menit Setelah 30 menit Buka tutupnya Aduk rata adonan Siapkan 4,5 sendok makan air biasa Tambahkan 3,4 sendok teh baking powder Kalau ketika baking powdernya itu dituang Dan menghasilkan gelembung atau buih seperti ini Ini tandanya baking powdernya itu masih aktif Berarti masih bisa digunakan ya Kalau tidak berbuih berarti tidak bisa digunakan Dan setengah sendok teh soda kue Aduk rata Lalu tuang ke adonan Aduk hingga tercampur rata Dan ini siap untuk dipanggang Perhatikan ketepatan apinya Agar nanti hasil martabaknya itu Sempurna Selanjutnya aku pakai teflon Dengan diameter 22 cm Dipanaskan pakai api sedang Cenderung kecil seperti ini Jadi tidak terlalu sedang Dan juga tidak terlalu kecil Untuk mengetes apakah teflon sudah panas atau belum Cukup dicipratkan dengan air Kalau berbunyi jesss gitu Berarti tandanya teflonnya sudah cukup panas Lalu tuang separuh adonan Ini kira-kira 300 ml lebih ya teman-teman ya Separuhnya itu Kita buat pinggirannya Kulit pinggirannya ya Seperti ini aja cukup digoyangkan teflonnya Dan masak sampai mengeluarkan sarangnya Tetap menggunakan api sedang Cenderung kecil Nah kalau sarangnya sudah terbentuk separuh Seperti ini Tinggal sedikit adonan basahnya Bisa kita taburi menggunakan gula pasir secukupnya Kemudian tutup rapat Dan masak selama 5 menit Menggunakan api yang sangat kecil Sangat kecil teman-teman ya Sampai kayak mau mati Setelah 5 menit Kita buka tutupnya Dan ini dia Martabak pandannya sudah jadi Full sarang Cantik banget Sisir bagian pinggirannya Dan lepaskan dari teflon Sudah kelihatan ya Sarangnya Ini terbentuk bagus sekali Dalam keadaan masih panas Kita langsung beri mentega Tandanya martabak itu sukses Ketika dilapisi mentega seperti ini Mentega akan langsung terserap Kedalam martabak ya Kemudian Taburi dengan topping sesuai selera Ini aku pakai meses coklat Boleh juga pakai keju Ataupun ketan Ataupun kacang hijau ya Sesuai selera aja Dan jangan lupa Susu kental manis Kemudian potong menjadi dua martabaknya Boleh juga dipotongnya itu tadi Sebelum diberi topping ya Biar enggak berantakan Kemudian ditumpuk Kita lihat hasilnya Dan ternyata martabaknya cantik Enggak gosong Bagian permukanya kita beri lagi Dengan mentega dioles-oles Sampai menteganya terserap Mencair ke dalam Bertabaknya ya Dan potong-potong Dan potong-potong martabak Ala abang-abang Kedua tadi saya kasih topping Kacang sangrai Yang saya blender hancur Seperti ini Kemudian diberi dengan Meses lagi Tadi sebelumnya Sudah diolesi mentega dulu ya Jadi ini mirip banget Sama yang dijual Di abang-abang robakan itu Tapi ini tadi yang pertama Langsung habis Jadi saya enggak sempat Foto hasilnya Dan ini yang saya Cuma pakai topping meses aja Hasilnya sama Full bersarang Hanya bedanya Ini enggak ada kacangnya ya Empuk banget Menul-menul Dan ini empuknya Bisa bertahan Sampai 2 hari Saya mau cobain dulu Martabak pandan Yang full sarang Tanpa telur Terlihat banget seratnya Dan rasanya juga Sangat enak Manisnya pas Gurinya pas Dan lembut Menul-menul banget Ini enak banget teman-teman Enggak kalah dengan Martabak spesial Yang dijual abang-abang itu Cara buatnya juga gampang Mudah Bahannya mudah Didapatkan Sangat singkat Waktunya Ini enak banget Pakai topping apa aja Ini enak banget teman-teman Nah gampang kan cara buatnya Agar video ini lebih bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian ya Jangan lupa subscribe Like, komen Channel youtube Umbize dan kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya